Menjadikan Islamu Pobi Agar Pobi ini dijauhi Agar Islam ini menjadi Islamu Pobi Dijauhi, apa ucapan orang-orang Kufar kepada Nabi Muhammad pertama Terorism Bahwa Nabi itu adalah Teroris yang besar Maka di dalam kartun-kartun Karikatur Dari karikatur-karikatur Yang ada di Perancis sana Bahwa ada gambar Nabi Muhammad Dibuka otaknya, rudal Dan pembantaian Dan vandalisme Kekerasan, terorisme Ini di zaman now Dan apalagi ejekan mereka Pedofilia Bahwa Nabi menikahi Aisyah Umurnya masih kecil di bawah umur Pedofilia Pelecehan seksual kepada anak kecil Iya dan bila Maka ini di zaman now Di zaman dulu Tidak ada dinamakan teroris Nabi Oleh kelompok Kufar Kureis Namun di zaman now Disebutkan teroris Padahal mereka yang membuat bom Hiroshima dan Nagasaki Dari bom atom Siapa yang membuat? Kufar Yang hancur luluh lantap Bangunan Dan manusia Puluhan ribu mati Bayi Anak-anak kecil Tua renta Dan orang-orang yang tidak ikut berperang Orang-orang sipil Mati semuanya Dan jika hidup pun Hidup dalam keadaan Rusak badan dan tubuhnya Karena radioaktif Bertahun-tahun dia hidup dalam keadaan Rusak badannya Siapa yang berbuat kegoliban seperti itu? Mereka Lalu mereka menuding dengan karikaturnya Rudal-rudal dan sebagainya Di otak kepala Nabi Kata mereka Maka di zaman now Pelecehan kepada Nabi Dengan dua bentuk tadi Kita tidak usah mengulangnya Karena ucapan yang buruk Dan kita juga merasa jengkel Maka Untuk menjadikan Islamopobi Mereka Membuat seperti itu Dan orang yang mati ini akan ditanya Siapa orang yang diutus Kepada kalian? Hah? Tidak ada riwayat Laadri Riwayat Al-Bukhari Aku mengatakan seperti manusia berkatan Di hadis Al-Bukhari disebutkan Fayud robu Bi mitraqatin min hadin Baina anayh Baina aineh Fayasih Fayus ma'u Sautahu Illa sapalain Maka orang ini akan berteriak Dipukul oleh gada besi Di antara kedua matanya Menjurit Melolong Didengar oleh semua makhluk Illa sapalain Kecuali jin dan manusia Mana pendalilannya disini? Pendalilannya adalah Diikob Dengan dipukul Dikarenakan Ignor Kejahilan Kepada ilmu syari Dengan dalil Aku tidak tahu Siapa dia? Aku hanya berbicara Seperti manusia berbicara Dia teroris Dia bla 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 Akhirnya diadab Maka ini Bad effect Diadab Bi mitraqatin min hadin Dan bahkan Lebih detail lagi Dan description Di riwayat tadi Dari Al-Bara'a Ibn Azib Yang madar sanatnya kepada Al-Minhal Ibn Amr An-Zadan An-Nil-Bara'a Ibn Azib Hadis ini Telah disayihkan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi Di jami'us sahih Dan Syekh Al-Albani juga Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani Mensahihkan keduanya Maka Disebutkan di Riwayat Al-Bara'a Ibn Azib Di saat Di riwayat Baru'a Ibn Azib disebutkan Berkata yang menyeru Maka telah berdusta hambaku Maka bukalah pintu-pintu Api neraka Kepada kuburannya Maka sempitkan kuburannya Sampai tulang-tulang iganya itu Patah Maka orang yang Miskin dan papa di Muka bumi ini Yang hanya mempunyai rumah RSSSSSS Apa tuh? Rumah sangat sederhana Sekali Selonjor saja Susah Maka ini lebih baik Daripada Orang yang masuk kepada Adabil Qabr Maka Yudayimu Qabrohu Patah talifa Adla'ahu Disempitkan sampai tulang iganya ini Patah-patah Saking sempitnya Fafrasuhu Minan Nar Berikan Pakaian-pakaian dari api neraka Waktahlahu abu'aban Minan Nar Fayadkulu Min Harriha Wasamumiha Maka akan masuk Hawa panas Yang menyengatnya Dengan pakaian-pakaian api neraka Apakah cukup Dengan itu Dikarenakan kebodohan tadi Never Masih ditambah Wayaktihi rojulun Muntinuri Qobihul mangtor Qobihut siyab Maka akan Didatangi Dan dikuntit Oleh Seseorang yang mempunyai Tiga sifat yang buruk Wajahnya bagaikan monster Menakutkan Menakutkan Pakaiannya compang-camping Kotor Jorok Dan yang ketiga Muntinuri Bagaikan bangke Yang ada di muka bumi ini Bahkan lebih Wallahu'ala Maka terbayang Maka terbayang Tiga sifat Orang yang Memuntitnya di kuburan Ikut Dengan dia Apakah cukup dengan ini Never Disebutkan Dia memberikan Ucapan Keburukan Memberikan celebration Ucapan selamat Tapi keburukan Apa dia katakan Sambil menguntit Dalam keadaan bau Dalam keadaan mengerikan Abshir Billadi Yasukah Hada Hada Yawmuladikum Tatau'ad Maka selamat Atas Adab Yang dimulai Pada Alam Barzah ini Yang mana hari ini Hari yang telah Dijanjikan Dan engkau tunggu-tunggu dulu Di saat engkau Tidak belajar Ilmu syarih Maka ini Balasan Dari persekot Sebelum di hari akhirat Kelab Abshir Selamat Memberikan ucapan selamat Atas penderitaan Dikunti terus Dan di ucapkan Kalimat selamat Maka orang ini marah Antalah dibiwajikasar Mana anda Siapa kamu Kamu yang buruk rupa Di ejek Siapa yang dia ejek Apakah tetangganya Apakah Orang lain Kemudian dia ejek Tidak Dia adalah Hasil karyanya Dia adalah Amal-amal yang buruknya Maka di saat Dikatakan Siapa kamu Kamu yang Di wajahmu penuh Keburukan Di ejek Anak Aku 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 adalah Amalan-amalan buruk kamu Aku adalah Dulu kamu meninggalkan Salat Meninggalkan puasa Melaksanakan Kedualiman Sesama Allah Dan sesama kaum muslimin Inilah aku Amal-amal burukmu Aku menemani Dimanapun Kamu berada Anytime I'm anywhere Dimana kamu duduk Kemana kamu berjalan Aku mengikuti kamu Aku Your Masterpiece Aku hasil karya Yang Paling burukmu Maka Orang ini Menghina dari Hasil karya Yang pepatah Indonesia Mengatakan Barang siapa Menabur angin Maka dia akan Menua ibadai Maka barang siapa Yang menabur kebodohan Akan menuai ibadai Sampai di hari akhirah Apakah cukup dengan itu Karena kebodohan ini Tidak Maka Ditampakkan Yukradu alaih Anar Guduwan wa Asiya Ditampakkan Abin Raka Setiap Pagi dan petang Dikatakan Hadamak aduk Hadamak aduk Ini kelak Tempat Dudukmu Maka terbayang Orang ini Digambarkan Kelak Di tempat yang Sangat dahsyat Dan dia Dalam keadaan Adab akhirah Yang Perih Tetapi Tidak seperti Adab akhirah Kelak Yang dahsyat Maka akhirnya Dia berteriak Ya Rab La'akimisa'ah Ya Rab La'akimisa'ah Wahai Allah Janganlah engkau Jadikan The doomsday The end of the world Al-waki'ah Al-haqah Hari kiamat Jangan engkau Bangunkan Cukuplah aku Dengan adab Yang ada ini Maka Ini penderitaan mereka Dikarenakan Ignor Dikarenakan Kebodohan Kejahilan Yang berefek Bad efek Sampai kepada hari Barzah mereka Dan yang terakhir Adalah Mereka Orang-orang Yang bodoh ini Setelah keluar dari Alamil Barzah Maka muara mereka The last destination mereka In the hell fire Diapin raka Dikarenakan Kebodohannya Dan ini seperti Antum sudah menghafalnya Di dalam Surah Al-Mulk Dimana Allah berfirman Maka Di saat Dilemparkan Kepada apin raka Oleh para malaikat Sambil dilemparkan Dikatakan Apakah Tidak sampai Kepada kalian Para penyiru Para rasul Di zaman dulu Para Da'i-da'i Ilallah Di zaman sekarang Apakah tidak sampai Datang Datang Ustadz-ustad ke masjid kami Namun kami malah Malas Tidak mau datang Bahkan Tidak cukup dengan itu Kami mendustakan Ustadz itu Mana Ustadz itu tidak ada Apa-apanya Bahkan Ustadz itu Ustadz Yang mengajak kepada Perpecahan Ucapannya hanya Jarah-jarah melulu Ucapannya hanya Bid'ah-bid'ah Kita dicekoki dengan Bid'ah Dikit-dikit Bid'ah Wahabi Bla-bla-bla Ataupun Ustadz teroris Nanti akan Kita berteriak-teriak Taubut Taubut Kepada pemerintah Tidak Tidak seperti itu Maka Kami Mendapat Mereka datang Kepada kami Namun Kami mendustakannya Wakulna Mana Zalallahu Mingsey In Antum Ila Fidhal Lingkabir Maka Tidaklah kalian Dalam Kesesatan Yang Nyata Ini Poin Pendalilannya Dan ditambah Yang setelahnya Wakalu Lau Kunna Nasma'u Au Na'kilu Ma Kunna Fi Ashabi Sair Oh Seandainya The big regret Penyesalan yang dalam Bagi penduduk Neraka Sair Oh Seandainya Lau Seandainya Dulu Kunna Nasma'u Au Na'kilu Kami dulu mendengar Ustadz-ustad kami Dan kami dulu Membuka hati-hati ini Untuk datang di majelis ilm Meninggalkan Kebodohan kami Lau Kunna Nasma'u Au Na'kilu Ma Kunna Fi Ashabi Sair Maka Ini pendalilan Bahwa mereka Orang-orang yang Masuk kepada Api neraka Adalah Dari kebanyakan Orang-orang yang Bodoh Kepada Agamanya Karena mereka Menyesal Bukan karena Menyesali Harta-harta mereka Tetapi dari Waktu-waktu Mereka yang Dulu Dibuang Tanpa Menuntut Ilmu Dan Menyesal Mengatakan Wa Kalu Lau Kunna Nasma'u Au Na'kilu Ma Kunna Fi Ashabi Sair Jika kami Dulu Menuntut Ilmu Dan Meninggalkan Kebodohan Ini Maka Kami Tidak Akan Hidup Menjadi Penduduk Raka Sair Dan Yang Terakhir Ucapan Allah Di Dalam Surah Al-A'raf Maka Di dalam Ayat ini Allah Berfirman Walakad Zara'na Lijahanna Makathiram Minal Jini Wal Ins Maka Kami Telah Memasukkan Az-Zumarok Berbondong Bondong Manusia Kepada Apin Raka Kemudian Datang Jumlah Mufassarah Apa Itu Lahum Kulubun Layaf Quhun Nabiha Mempunyai Hati Tetapi Tidak Mau Hati Ini Terbuka Kepada Ilmu Dan Apakah Hati Ini Tidak Menerima Ilmu Karena Tidak Mempunyai Alat Alat Untuk Menuntut Ilmu Punya Walahum Kulubun Layaf Fahu Nabiha Walahum A'yunun Layuksirun Nabiha Mereka Punya Mata Untuk Membaca Al-Quran Dan Hadith Tetapi Tidak Mau Dan Tidak Mau Hadir Kemajilis Ilmu Walahum Adanun Layas Ma'un Nabiha Mereka Mempunyi Telinga Untuk Mendengar Petuah Ustaz Ustaz Namun Tidak Mau Mendengar Jauh Dari Majlis Ilmu Duduk Berenang Renang Di Kubangan Kebo Dohan Kubangan Kebo Dohan Kubangan Kebodohannya Maka Akhirnya Walah Kudara Nali Jahannam Kasih Raminal Insi Wal Jin Autou Minal Jini Wal Ins Dikarenakan Kebodohan Dan Mempunyi Alat Alat Kebodohan Tetapi Tidak Mau Melaksanakan Menuntut Ilmu Lalu Apa Jarah Allah Kepada Mereka Mereka Itu Bagaikan Binatang Binatang Ternak Yang Mengejawantahkan Sahwatnya Jika Lapar Makan Jika Haus Minum Jika Butuh Kepada Pelampiasan Seksual Maka Tanpa Akad Nikah Tanpa Walimatul Urus Langsung Naik Kepada Yang Ada Di Hadapannya Maka Ini Celahan Pertama Dari Allah Bagaikan Binatang Ternak Tidak Cukup Dengan Itu Apa Bahkan Dia Lebih Sesat Dari Hewan Ternak Kenapa Karena Hewan Ternak Tidak Mempunyai Akal Namun Manusia Mempunyai Akal Dan Tadi Mempunyai Pendengaran Tidak Mau Mendengar Mempunyai Penglihatan Tidak Mau Melihat Tidak Mau Menggunakan Akalnya Maka Dikatakan Bahkan Lebih Sesat Dari Hewan Ternak Mereka Orang-orang Yang Lalai Hidup Di Dunia Sibuk Dengan Urusan Mengumpulkan Pundi-pundi Dunianya Pundi-pundi Emasnya Namun Meninggalkan Agama Dan Ilmu Sehingga Masuk Kepada Ayat Al-Hakum Takatur Hakka Zurtum Al-makabir Wa Naktafi Ilahuna Wa Jazakum Allahu Khair Wa Barak Allahu F Ilmikum Subhanak Allahum Bi Hamdika Asyid Allah Ilah Ilah Antas Allahum Sambia Pudu- Duh Ilah Flash Lihau Su Duh No Su